Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para siswa sekalian Jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Di tahun pelajaran 2020-2021 Para siswa sekalian Pembelajaran kita di tahun pelajaran 2020-2021 Tahun ini di masa pandemi COVID-19 Dengan pembelajaran daring Jadi di sekolah kita di SMP Negeri Satu Bukit Kemuning Anak-anak sekalian akan menikmati pembelajaran daring Mulai dari seluruh pelajaran yang ada Untuk itu maka Anak-anak sekalian Harus Ikut memperhatikan Dengan baik Agar dapat menyerap Apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Dalam rangka pembelajaran kalian Anak-anak sekalian Bapak disini Bapak Meidianshori Akan mengajar Kalian di tahun ini Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Anak-anak sekalian Untuk Tujuan Daripada pembelajaran kita Yang pertama kalian akan Setelah mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan ini Adalah mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara Yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Kemudian yang kedua Menunjukkan sikap bangga Akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila Sebagai dasar negara Dan yang ketiga Mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat Terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara Dan pandangan hidup bangsa Kemudian yang keempat Merancang dan melakukan penelitian sederhana Tentang peristiwa dinamika Yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila Sebagai dasar negara Dan pandangan hidup bangsa Anak-anak sekalian Penerapan Pancasila dari masa ke masa Pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia Yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1950 Pancasila mendapatkan banyak tantangan Dari berbagai pihak Seperti bangsa Belanda Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri Yaitu dengan Pemberontakan-pemberontakan Yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia yang ingin Menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Pada masa ini disebut sebagai Masa-masa awal kemerdekaan Atau masa orde lama Dimana kondisi politik Dan keamanan dalam negeri diliputi Oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya Berada dalam suasana peralihan Dari masyarakat yang selama ini terjajah Dari masyarakat yang selama ini terjajah Menjadi masyarakat yang merdeka Periode ini di periode tahun 1945 Sampai dengan 1950 Merupakan Periode dimana penerapan Pancasila Pada masa ini menghadapi berbagai masalah Yang terlihat dari adanya Pemberontakan-pemberontakan di periode ini Yang pertama adalah Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Pemberontakan PKI yang pertama ini Dilakukan oleh atau dipimpin oleh musuh Yang melaksanakan gerakan Pemberontakannya di Madiun Yaitu pada tanggal 18 September 1948 Dengan tujuan Yaitu Menggantikan negara Indonesia Menjadi negara Soviet Dengan ideologi komunis Anak-anak sekalian Peristiwa pemberontakan oleh PKI ini Berlangsung di Madiun pada tahun 1948 Ini dilakukan Sementara Amir Saripuddin Merupakan pemakan Perdana Menteri Yang kecewa karena kabinetnya jatuh Sementara musuh Merupakan tokoh PKI yang sebelumnya Pernah melakukan pemberontakan Pada masa pemerintah kolonial Tahun 1926 Namun gagal Anak-anak sekalian Amir Saripuddin Membentuk prondemokrasi rakyat Yang gencar melakukan propaganda Anti pemerintah Mengadakan aksi mogok kerja Bagi kaum buruh Dan melakukan sejumlah pembunuhan Pada mulanya aksi PKI ini Berlangsung di Solo Namun meluas hingga Ke wilayah Madiun dan sekitarnya Di Madiun Mereka mendirikan Soviet Republik Indonesia Untuk melemahkan pemerintahan resmi Republik Indonesia Melihat pemberontakan tersebut Rakyat dan pemerintah bersatu Dan mengambil tindakan tegas TNI selanjutnya berhasil Merebut kota Madiun kembali Musuh tertembak mati Dan Amir Saripuddin tertangkap Lalu kemudian dihukum mati Anak-anak sekalian Dalam Salah satu kegiatan mereka Dalam pemberontakan PKI ini Ada 17 tokoh Yang disebutkan menjadi korban Daripada keganasan PKI tahun 1948 Yang gugur di desa kresak Di desa kresak ini dibuatkan sebuah monumental Atau monumen untuk mengenang Terbunuhnya para pahlawan Kita yang telah gugur Akibat keberutalan daripada Pemberontakan PKI ini Mereka diantaranya adalah Kolonel Infantri Marhadi Laitan Kolonel Wiyono Inspektur Polisi Suparbak Dan terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Kemudian ada alim ulama Jumlahnya berkisar sekitar 17 orang Selain itu Anak-anak sekalian Perlu diketahui bahwa pada tanggal 10 November 1948 Gubernur Suryo adalah gubernur pertama Gubernur Jawa Timur Pergi ke Madiun untuk menghadiri 40 hari meninggalnya adiknya RM Sarjuno Sarjuno menjadi korban Pemberontakan PKI di Madiun Tetapi pada saat melintas Pada saat melintas di desa Bago Kadung Ngalar Ngawi Dia dicegat Oleh gerombolan PKI Di bawah pimpinan Amir Syaripudin Dan Muhammad Yusuf Bersama kedua pengawalnya Kombes Pol M Durjat Dan Kompol Soroko Gubernur Suryo ditangkap Dan dibawa ke hutan Sonde Untuk dihukum dan dibunuh secara kejam Itulah anak-anak sekalian Yang dapat kita saksikan Dari pemberontakan Pemberontakan PKI yang pertama Tahun 1948 di Madiun Tentunya upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI ini Terjadi pula di sejumlah tempat Diikuti oleh pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia Atau dikenal dengan Pemberontakan DITII Yang dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartos Suryo Di Jawa Barat Dimana tujuan pemberontakan Daripada DITII ini Adalah untuk mendirikan Atau mengganti Pancasila Sebagai dasar negara Dengan syariat Islam Nah-anak sekalian Pemberontakan DITII ini Atau gerakan DITII ini Adalah organisasi Yang berjuang atas nama Umat Islam yang ada di seluruh Indonesia Nama NII sebenarnya Kependekan dari negara Islam Indonesia Dan kemudian banyak orang Yang menyebutnya Dengan nama Darul Islam Atau yang dikenal dengan Nama DI Arti kata Darul Islam Itu sendiri Adalah rumah Islam Dari kata tersebut Dapat kita ambil pengertian Bahwa organisasi ini Merupakan tempat Atau wadah Bagi umat Islam Yang ada di Indonesia Untuk menyampaikan Aspirasi-aspirasi mereka Agar aspirasi mereka Dapat tertampung Dan dapat terorganisir Sehingga berguna Bagi umat Islam di Indonesia Kemudian anak-anak sekalian Disamping pemberontakan DITII di Jawa Barat Pada kurun waktu ini Terjadi pula Pemberontakan APRA Atau dikenal dengan Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil Yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling Yang didukung Oleh Sultan Hamid II Dari Kesultanan Pontianak Untuk merebut Kekuasaan Dan mempertahankan Negara Federal Republik Indonesia Serikat Nana sekalian Pemberontakan APRA ini Dilatar belakangi oleh APRA Tidak menyetujui Rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat Atau RIS Hasil konferensi Meja Bundar di Denhak Pada tahun 1949 Dengan Bekerjasama dengan Sultan Pontianak Sultan Hamid Dua yang beraliran Federalis APRA dan Westerling Mencoba melakukan Kudeta Pada bulan Januari 1950 Kudeta ini Merupakan upaya Mempertahankan Negara Federal RIS Saat sebagian Besar negara Bagian RIS Ingin membuarkan diri Dan bergabung Kembali dengan Republik Indonesia Itulah Kurun Waktu yang pertama Dalam Perkembangan Atau penerapan Pancasila Dari masa ke masa Anak-anak sekalian Untuk periode berikutnya Yaitu Periode dari Tahun 1950 Sampai Dengan Periode 1959 Pada periode ini Negara kita masih Menerapkan Pancasila Sebagai dasar negara Akan tetapi Penerapannya Lebih diarahkan Pada ideologi liberal Pada periode ini Bangsa Indonesia Juga mendapat Tantangan berat Yaitu masih Menghadapi Berbagai macam Pemberontakan Pemberontakan Yang merongrong Pancasila ini Pemberontakan Pemberontakan ini Terjadi di Jawa Tengah Atau Dikenal dengan Pemberontakan DITI Di Jawa Tengah Yang dipimpin oleh Amir Patah Yang bergerak Dari daerah Tegal Berbes dan Pekalongan Setelah itu Bergabung dengan Kartu Suririo Ia diangkat Menjadi komandan Pertempuan Jawa Tengah Dengan pangkat Mayor General Tentara Islam Indonesia Dibuatlah Gerakan Benteng Negara Bagian Atau GPN Pada Januari 1950 Untuk Menghancurkan Gerakan ini DITI Dikebumen Dilaksanakan oleh Angkatan Umat Islam Atau AUI Yang dipimpin oleh Kiai Muhammad Abdurrahman Gerakan ini Berhasil Diancurkan Pada tahun 1957 Selain itu DITI Pernah kuat Karena adanya Pemberontakan Batalion 462 Dikedu Dan Megelang Di daerah Merapi Merbabu Juga terjadi Kerusuhan oleh Gerakan Merapi Merbabu Komplek Atau MMC Gerakan ini Juga Dapat Diancurkan Untuk Menumpas Gerakan DITI Ini Di daerah GPN Maka dilancarkan Operasi Banteng Rider Kemudian Anak-anak sekalian Setelah pemerontakan DITI Di Jawa Jawa Tengah ini Terdapat lagi Pemerontakan DITI Di Sulawesi Selatan Dimana Pemerontakan DITI Di Sulawesi Selatan Ini Dipimpin oleh Kaharmuzakar Yang Dilaksanakan Pada tahun 1951 Pada awalnya Gerakan DITI Tersebut Bermula Dari Kaharmuzakar Menempatkan Laskar-laskar Rakyat Sulawesi Selatan Kedalam lingkungan APRIS Atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Kaharmuzakar Memiliki Keinginan Untuk Menjadi Pimpinan APRIS Di daerah Sulawesi Selatan Oleh karena itu Pada tanggal 30 April 1950 Kaharmuzakar Mengirimkan Surat Kepada Pemerintah Pusat Yang Menyatakan Agar Semua Anggota Dari KHGGS Atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan Dimasukkan Dalam APRIS Serta Mengusulkan Pembentuknya Brigade Hasanuddin Akan tetapi Permintaan Daripada Kaharmuzakar Ini Ditolak Oleh Pemerintah Pusat Akhirnya Pemerintah Pusat Bersama Pimpinan APRIS Mengeluarkan Kebijakan Dengan Memasukkan Semua Anggota KGGS Kedalam Korp Cadangan Nasional Dan Kaharmuzakar Diangkat Sebagai Pimpinannya Dengan Pangkat Lieutenant Polonel Akan tetapi Kebijakan Pemerintah Tersebut Mengecewakan Kaharmuzakar Akhirnya Pada Tanggal 17 Agustus 1950 Kaharmuzakar Bersama Pasukannya Melarikan Diri Ke Hutan Dan Pada Tahun 1952 Kaharmuzakar Menyatakan Bahwa Wilayah Sulawesi Selatan Telah menjadi Bagian Dari Negara Islam Indonesia Di Bawah Pimpinan Kartos Suryo Nah Untuk Mengatasi Pemberontakan Tersebut Pemerintah Mengambil Tindakan Tegas Dengan Mengadakan Operasi Militer Akhirnya Pada Bulan Februari 1965 Kaharmuzakar Berhasil Ditembak Dan Pemberontakan DITI Kaharmuzakar Ini Berhasil Dipadamkan Anak-anak Sekalian Pemberontakan Selanjutnya Masih Berkenaan Dengan Pemberontakan DITI Ini Tapi Terjadi Di Kalimantan Selatan Pemberontakan DITI Yang ada Di Kalimantan Selatan Ini Dipimpin Oleh Ibnu Hajar Yang Merupakan Bagian Dari Pemberontakan DITI Yang Mendirikan Negara Dengan Dasar Syariat Islam Di Indonesia Yang Disebut Dengan Negara Islam Indonesia Adapun Pemicu Dari Pemberontakan Ibn Hajar Di Kalimantan Selatan Adalah Kegagalan Para Mantan Pejuang Kemerdekaan Asal Kalimantan Selatan Untuk Diterima Di Tentara Nasional Indonesia Atau APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Karena Kebanyakan Bekas Pejuang Ini Tidak Bisa Masuk Tentara Disebabkan Mereka Tidak Bisa Baca Tulis Termasuk Ibn Hajar Sendiri Karena Mereka Juga Kecewa Dengan Adanya Bekas Tentara Kenil Atau Tentara India Belanda Yang Ada Di APRIS Lana Sekalian Kemudian Dilanjutkan Dengan Pemberontakan DITI Yang Terjadi Di Aceh Yang Dipimpin Oleh Muhammad Daud Berweh Pemberontakan Di Aceh Ini Dipucu Antara Lain Karena Kekecewaan Tokoh Tokoh Aceh Yang Dipimpin Oleh Daud Berweh Kepada Pemerintah Pusat Kekecewaan Ini Diakibatkan Oleh Penghapusan Status Provinsi Aceh Yang Dilebur Dengan Provinsi Sumatera Utara Setelah Munculnya Pemberontakan DITI Di Jawa Barat Yang Dipimpin Oleh Sukarmaji Marijan Kartos Wilyo Pada Tahun 1953 Daud Berweh Menyatakan Bergabung Dengan DITI Pasukan Tentara Indonesia Dengan Cepat Dapat Merebut Kota-kota Besar Aceh Namun Wilayah Pedalaman Masih Dikuasai Oleh Gerilyawan DITI Di bawah Pimpinan Daripada Muhammad Daud Berweh Nah Untuk Merdakan Pemberontakan Pada Tahun 1957 Pemerintah Melakukan Cara Diplomasi Akhir Dari Pemberontakan DITI Di Aceh Adalah Menyerahnya Daud Beweh Setelah Dicapai Kesepakatan Dalam Musawarah Kerukunan Rakyat Aceh Ke Aceh Datang Satu Misi Dari Pemerintah Pusat Yang Dipimpin Oleh Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia Mr. Hardy Dimana Misi Ini Kemudian Terkenal Dengan Nama Misi Hardy Musawarah Ini Berlangsung Pada Tanggal 17 Desember Pada Tanggal 17 Sampai Dengan 21 Desember 1962 Dan Mendirikan Kembali Provinsi Aceh Dengan Status Daerah Istimewa Dengan Otonomi Khusus Hasil Diplomasi Diplomasi Adalah Menyerah Daud Berweh Dan Berakhirnya Pemberontakan DITI Di Aceh Anak-anak Sekalian Pemberontakan DITI Ini Di Samping Yang Dilaksanakan Di Berbagai Tempat Wilayah Indonesia Juga Masih Ada Pemberontakan Pemberontakan Lain Yang Ingin Menggoyahkan Pancasila Sebagai Dasar Negara Kita Ada pun Pemberontakan Pemberontakan Itu Terdiri Dari Selain DITI Terdapat Pemberontakan Republik Maluku Selatan Atau Pemberontakan RMS Pemberontakan Republik Maluku Selatan Adalah Sebuah Republik Di Kepulauan Maluku Yang Diproklamasikan Pada Tanggal 25 April 1950 Pemberontakan RMS Didalangi Oleh Mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur Yaitu Dokter Somokil Yang Bertujuan Untuk Melepaskan Wilayah Maluku Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebelum RMS Diproklamirkan Gubernur 9 Serangkai Yang Beranggotakan Pasukan Kenil Dan Partai Timur Besar Terlebih Dahulu Melakukan Propaganda Terhadap NKRI Untuk Memisahkan Wilayah Maluku Di Sisi Lain Menjelang Proklamasi RMS Somokil Telah Berhasil Mengumpulkan Kekuatan Dari Masyarakat Yang Berada Di Daerah Maluku Tengah Sementara Itu Sekelompok Orang Yang Menyatakan Dukungannya Terhadap NKRI Diancang Diancang Merdeka Merdeka Pada 17 Agustus 1945 Banyak Peristiwa Yang Mengancang Kestabilan Dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Salah Satu Yang Tidak Boleh Terlupakan Peristiwa PRRI Atau Peristiwa Pemberontakan Republik Republik Indonesia Dimana Dalam Peristiwa Tersebut Merupakan Peristiwa Pemberontakan Terhadap Pemerintah Indonesia Pada Tahun 1958 Walaupun Pemerint Walaupun Peristiwa PRRI Dianggap Sebagai Satu Pemberontakan Dan Dapat Mengancam Keutuhan NKRI Pada Masa Itu Namun Sebenarnya Pemberontakan PRRI Ini Ada Sisi Positif Yang Baik Bagi Perkembangan Bangsa Indonesia Anak-anak Sekalian Penerapan Pancasila Ini Pada Periode 1950 Sampai Dengan 1959 Cenderung Diarahkan Sebagai Ideologi Liberal Karena Hal Ini Tidak Menjamin Stabilitas Pemerintahan Dimana Menimbulkan Krisis Politik Krisis Ekonomi Dan Keamanan Yang Berujung Atau Menyebabkan Pemerintah Pusat Mengeluarkan Satu Dekret Presiden Pada Tahun 1959 Dimana Pemerintah Membubarkan Dewan Konstituante Kemudian Menyatakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Tidak Berlaku Dan Periode Ini Pula Terjadi Pemilihan Umum Pertama Yaitu Pada Tanggal 29 September 1955 Dimana Terpilih 272 Wakil Rakyat Sebagai Anggota DPR Kemudian Pemilu Ini Juga Berhasil Memilih Anggota Anggota Lembaga Konstituante Yang Berjumlah 550 Anak-anak Sekalian Pada Tahun 1950 Sampai Dengan 1959 Disamping Seperti Yang Sudah Bapak Jelaskan Di Atas Muncul Pemberontakan Yang Bertujuan Melepaskan Diri Dari NKRI Yang Akan Bapak Ulangi Secara Singkat Yaitu Terdiri Dari Pemberontakan DITI Yang Terjadi Di Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan Aceh Dan Jawa Tengah Kemudian Dilanjutkan Dengan Pemberontakan PRRI Permesta Anak-anak Sekalian Pada Tahun 1950 Sampai Dengan Tahun 1959 Bangsa Kita Menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Atau disebut dengan UUDS 1950 Sebagai Dasar Negaranya Undang-Undang Dasar Sementara Tersebut Dimulai Pada Tanggal 17 Agustus 1950 Sampai Dengan Lahirnya Dikret Presiden Pada Tanggal 5 Juli 1959 Yang Dikeluarkan Oleh Presiden Soekarno Ada Sebagian Pihak Menyebut Pada Masa Tahun 1959 Hingga 1966 Sebagai Periode Demokrasi Terpimpin Dimana Pada Masa Ini Demokrasi Dianggap Tidak Berada Pada Kekuasaan Rakyat Sebagaimana Diamanatkan Pancasila Namun Cenderung Berada Pada Kekuatan Atau Kekuasaan Pribadi Presiden Soekarno Ananas Kalian Pada Periode Ini Pula Pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Tersebut Dimulai Pada Saat Republik Indonesia Berakhir Karena Ada Demo Besar-besaran Dari Rakyat Yang Menuntut Kembalinya Indonesia Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Sehingga Akhirnya Pemerintah Membubarkan Republik Indonesia Serikat Dan Kembali Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Atau NKRI Dengan Menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Sejak Tanggal 17 Agustus 1950 Dengan Menganut Sistem Kabinet Parlementer Kemudian Pada Tahun 1950 Ini Juga Dibentuk Sebuah Badan Konstituante Yang Bertugas Membuat Dan Menyusun Undang-Undang Dasar Baru Seperti Yang Diamanatkan Dalam Undang-Undang Dasar 1950 Namun Sampai Akhir Tahun 1959 Badan Konstituante Tersebut Belum Berhasil Merumuskan Undang-Undang Dasar Yang Baru Hingga Akhirnya Oleh Presiden Soekarno Mengeluarkan Bikrit Pada Tanggal 5 Juli 1959 Dimana Isinya Yang Pertama Adalah Membubarkan Badan Konstituante Tersebut Kemudian Yang Kedua Menegaskan Pada Tahun Itu Juga Bangsa Indonesia Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945 Dan Tidak Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Serta Yang Ketiga Adalah Membentuk MPRS Dan DPRS Anak-anak Sekalian Pada masa Undang-Undang Sementara 1950 Tersebut Dibelakukan Gejolak Gejolak Politik Yang Panas Di Negara Republik Indonesia Menimbulkan Berbagai Gerakan Politik Yang Tidak Stabil Sehingga Kabinet Pemerintahan Pun Ikut Terkena Imbas Percatat Pada Periode 1950 Hingga 1959 Ada Tujuh Kali Pergantian Kabinet Yaitu Yang Pertama Kabinet Natsir Yang Digantikan Kabinet Sukiman Suwirio Selanjutnya Digantikan Kabinet Wiloko Selanjutnya Digantikan Kabinet Alisastro Amijoyo Dan Dilanjutkan Kabinet Burhanudin Harahak Selanjutnya Masih Digantikan Kabinet Alisastro Amijoyo II Dan Yang Terakhir Kabinet Juanda Karena Ketidak Stabilan Politik Dan Keamanan Terjadinya Pergantian Pergantian Kabinet Dalam Pemerintahan Ini Hingga Pada Puncaknya Tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno Mengeluarkan Dekret Yang Isinya Seperti Yang Telah Tertulis Disebutkan Di Atas Dan Pada Masa Berakhirnya Undang Dasar 1950 Dan Kembali Ke Undang Dasar 1945 Kabinet Parlementer Ikut Juga Berakhir Sistem Kabinet Parlementer Juga Berakhir Kemudian Menjadi Sistem Demokrasi Terpimpin Dimana Seluruh Keputusan Dan Pemikiran Hanya Terpusat Pada Presiden Seorang Namun Demikian Ternyata Dalam Sistem Demokrasi Terpimpin Tersebut Tidak Membuat Indonesia Menjadi Stabil Dalam Bidang Politik Apalagi Ekonomi Karena Partai Komunis Indonesia Yang Pada Masa Itu Sebagai Partai Besar Merasa Berada Di Atas Angin Kemudian Mereka Menerongrong Presiden Soekarno Untuk Membuat Sebuah Konsep Yang Dinamakan Dengan Konsep Nasionalisme Agama Dan Komunis Atau Lebih Dikenal Dengan Nama Nasakom Pada Pada Era Demokrasi Terpimpin Ini Terjadi Kolaborasi Antara Kekuasaan Kaum Borjuis Dengan Komunis Yang Itu Ternyata Gagal Dalam Memperbaiki Sistem Perekonomian Indonesia Malahan Yang Terjadi Adalah Penurunan Cadangan Devisa Negara Inflasi Terus Menaik Tanpa Terkendali Kemudian Korupsi Kaum Birokrat Dan Militer Malajalela Sehingga Puncaknya Terjadi Pemberontakan PKI Yang Dikenal Dengan Gerakan 30 September 1965 Anak-anak Sekalian Pada Peristiwa Pemberontakan PKI Atau Gerakan 30 September Pada Tanggal 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia Berusaha Merebut Kekuasaan Disertai Pembunuhan Terhadap 6 Perwira Tinggi Angkatan Darat Dan Seorang Ajudan General Abdul Haris Nasution Anak-anak Sekalian Sebelum Kita Membahas Lebih Jauh Tentang Pemberontakan PKI Tadi Pada Peristiwa Atau Pada Kurun Atau Masa Periode Tahun 1959 Sampai Dengan 1966 Demokrasi Terpimpin Pada Masa Orde Baru Orde Lama Adalah Sebutan Bagi Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Di Indonesia Pada Periode Pemerintahan Indonesia Tahun 1959 Sampai Dengan 1965 Kekuasaan Dinominasi Oleh Presiden Terbatasnya Peranan Partai Politik Berkembangnya Pengaruh-pengaruh Komunis Dan makin Meluasnya Peranan TNI Polri Sebagai unsur Daripada Sosial Politik Anak-anak Sekalian Mungkin Itu saja Yang dapat Bapak Sampaikan Dalam Pertemuan Pertama Kita Pada Hari Ini Bapak Ingatkan Sekali Lagi Ikutilah Pembelajaran Metode Dari Ini Kalau Rasanya Anak-anak Merasa Apa yang Disampaikan oleh Bapak Ibu Buru Yang Lain Kemudian Termasuk Bapak Disini Kalian Dapat Mengulang Pembelajaran Ini Di Lain Waktu Jadi Pembelajaran Daring Ini Anak-anak Sekalian Mungkin Tadi Bapak Agak Cepat Menjelaskannya Jadi Kalian Bisa Ulangi Terus Nanti Di Waktu Waktu Yang Lain Nah Untuk Itu Sebagai Tanda Bahwa Kalian Telah Mengikuti Pembelajaran Daring Ini Maka Disini Bapak Berikan Tugas Yang Untuk Kalian Laksanakan Tugas Ini Silahkan Dikerjakan Kemudian Setelah Diisi Lalu Kalian Kumpulkan Kepada Guru Kelas Guru Wali Kelas Kalian Untuk Selanjutnya Nanti Oleh Wali Kelas Nanti Akan Ditembuskan Kepada Guru Mata Pelajaran Nah Tugasnya Ada Lima Seperti Yang Dapat Kalian Lihat Di Layar Yang Ditampilkan Berikut Ini Silahkan Itu Kalian Isi Dengan Singkat Kemudian Kerjakan Jadi Sekali Lagi Tanda Bahwa Kalian Mengikuti Pembelajaran Ini Atau Absensi Kalian Dalam Mengikuti Pembelajaran Ini Adalah Dengan Kalian Mengumpulkan Tugas Yang Diberikan Oleh Bapak Ibu Kalian Demikian Anak Sekalian Materi Pembelajaran Yang Dapat Bapak Sampaikan Hari Ini Kalau Ada Yang Kurang Pas Bapak Mohon Maaf Pada Anak Anak Sekalian Kepada Allah Bapak Mohon Ampun Bapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Kepada Kepada